Baik, saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan bagaimana langkah awal untuk dapat diverifikasi oleh DPD-BPNG sebagai data untuk mutasi. Yang pertama, kawan-kawan ambil di Google, pencarian Google, kemudian klik dan ketik membership. Nah, setelah diklik membership, masuk ke login SIMK. Nah, setelah masuk ke login SIMK, ada terdapat username. Nah, kemudian nanti ada password. Nah, username dan password ketika kawan-kawan sudah pertama kali mendaftar dan menjadi anggota, maka itu akan ada di email kawan-kawan ibu. Nah, setelah dilakukan ini, langkah selanjutnya adalah login. Nah, setelah masuk, kemudian masuk ke data pribadi untuk mengecek data iuran kawan-kawan apakah sudah terbayar atau tidak. Nah, masuk ke, klik ke data keanggotaan. Nah, di data keanggotaan nanti cukup jelas ya, boleh kawan-kawan perhatikan. Nah, kalau dia sudah membayar iuran sampai 2024, maka akan ceklisnya hijau. Nah, kalau belum bayar berarti ceklisnya masih merah. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka, dan setelah ceklis hijau, maka kawan-kawan bisa untuk dimutasi. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk mengeluarkan kode biling virtual untuk diterbitkan kepada rekan-rekan. Nah, masuk ke data virtual. Nah, setelah kawan-kawan masuk ke data virtual, maka nanti di sini ada kredit PA. Nah, tahun berapa kawan-kawan belum bayar? Contoh, kita ambil sampel saja ya, tahun 2019. Maka, kita kredit PA namanya. Di kredit PA. Nah, tunggu sebentar, kredit PA, maka nanti akan muncul notifikasi pembayaran seperti ini. Nah, tapi kalau ada merah seperti ini, berarti tanda-nya Anda sudah melakukan pembayaran. Nah, contoh kita buat di 2025 saja ya. Nah, 2025. Nah, kita klik PA. Nah, sudah klik PA. Nanti akan keluar notifikasi pembayaran 2025. Ya, di klik klik PA. Nah, sudah keluar, muncul. Kita scroll ke bawah. Nah, nanti akan muncul ada notifikasi pembayaran. Nah, ini dia. 2025. Nah, yang kawan-kawan perlu bayar adalah pergi ke teler bank BNI dan apapun telernya. Ya, kemudian kasih tunjuk ini. Kredit PA. Dan kawan-kawan juga bisa melihat notifikasi tersebut di email kawan-kawan. Nah, setelah rekan-rekan melakukan pembayaran iuran lunas, maka lapor ke DPD setempat untuk mengatakan sudah dibayar secara lunas. Maka BPNI setempat akan melakukan verifikasi dan mensetujui untuk dilaksanakan yang namanya rotasi anggota. Mungkin secara simpel itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kawan-kawan yang ingin mutasi dari daerah A ke daerah B. Jadi, itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga kawan-kawan menjalani profesinya dengan secara profesional dan handal. Selamat beraktifitas. Selamat beraktifitas.